Musik Saat ini kita sedang menghadapi gelombang kedua lonjakan kasus positif COVID-19. Kenaikan kasus yang luar biasa membuat tingkat keterisian kamar sudah mencapai hampir 100% di semua masak di kota-kota besar. Pandemi yang terjadi lebih dari setahun belakang telah membuat semua orang kelelahan dan terbebani, baik secara fisik maupun spesikis. Lonjakan ini membuat saya dan yang lainnya dibanyak rumah sakit kewalahan karena pasien yang datang berkeluh-keluh. Kami ingin membantu semua semampu kami, tetapi situasi tersebut membuat kami begitu kelelahan. Tidak sedikit di antara kami yang terpapar COVID-19 karena daya tahan tubuh yang tidak maksimal, karena kelelahan. Hal ini tidak baik bagi kondisi kesehatan kami maupun orang-orang yang kami rawat. Situasi tersebut muncul pulang kekhawatiran. Jika kami pulang ke rumah, kami membawa virus yang dapat mengefeksi keluarga kami di rumah. Dan di antara kami yang belum terfasilitasi ini, akhirnya mencari tempat tinggal sementara, seperti rumah kos. Walau artinya ada pengeluaran tambahan setiap bulannya. Dan tidak hanya itu, itu tetap saja berisiko bagi penghuni rumah kos tersebut. Jika ada tempat istirahat yang cukup nyaman dan lokasinya cukup dekat dengan rumah sakit. Supaya kami bisa beristirahat dengan nyaman, tentunya akan sangat membantu sekali. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.